Sementara itu pemirsa bersama unsur Forkopimda, Polres Oki memusnahkan ribuan minuman keras dan petasan di halaman kantor Bupati Oki. Inilah ribuan botol miras yang beredar di tengah masyarakat dan disita Polres Oki untuk dimusnahkan di halaman kantor Bupati Oki. Kapolres Oki AKBP Dilianto mengatakan, Pemusnahan barang bukti minuman keras dan petasan ini merupakan hasil pengungkapan pada periode 29 Maret hingga 10 April 2023. Dalam pelaksanaan operasi di 18 kecamatan Oki dibantu petugas TNI dan Satpol PP, ada pun rincian barang bukti yang dimusnahkan yakni 2.320 botol minuman dengan berbagai merek, 65 liter tua, dan 20.857 petasan. Pemusnahan ini dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan guna memberikan efek cerah kepada masyarakat agar tidak menjual lagi minuman keras memun petasan yang berbahaya. Ketupat Musi 2023 yang melibatkan berbagai istansi, berbagai stakeholder. Jadi pada operasi ketupat Musi 2023 ini kita melibatkan 137 personel Polri ditambah dengan istansi-istansi lain dari TNI, kemudian dari kapita kabupaten, dan beberapa istansi lainnya, sehingga berjumlah 237. Kita juga membuat 4 pos pengamanan, ditambah lagi 1 pos pelayanan, yang pertama adalah pos pelayanan di Eksito Cedika, yang kedua adalah pos pengamanan di kilometer 306, kemudian pos pengamanan di kilometer 2077, di mana pos pengamanan kilometer 2077 itu adalah pintu masuk dari mulai pemudik dari... Ahmad Romawi, Paul TV Sampai jumpa di video selanjutnya, Sampai jumpa di video selanjutnya,